Intro Keindahan pedestrian Selumbung Put yang ada di jalan Ahmad Yaning Ancuk ini bisa kita awali dari arah selatan menuju utara. Dari arah kecematan Lokeret Nganjuk menuju kota Nganjuk, Anda akan disambut oleh hiasan 14 menara lampu yang ada di sisi kanan dan kiri jembatan Pelosok. Intro Di sini Anda bisa nongkrong di bawah lampu bersama keluarga dan rekan. Sembari menikmati makanan ringan dan lalu lalang kendaraan. Intro Di tengah jalan Ahmad Yaning Ancuk ini, dan diupdate oleh dua Selumbung Put Festival. Intro Ratusan warga memadati area terfavorit dari wahana pedestrian 2 tersebut. Di Selumbung Put, warga Nganjuk dihibur dengan mainan lampu dan ornamen-ornamen hiasan yang dibalut oleh lampu bergerak warna-warni. Maka tak heran, warga dan anak-anak saling berebut foto selfie. Seperti yang diutarakan oleh Wiwit, salah satu pengunjung pedestrian asal Kertosono ini. Ia mengaku penasaran untuk melihat bangunan pedestrian yang baru. Ia pun merasa terhibur. Jani, ini baru bu ya? Iya, baru sanya. Kondisinya bagaimana? Kondisinya bu? Sangat full ini, wame banget. Bu, kalau lampu-lampu bagaimana bu? Lampu-lampunya juga bagus sih. Bagus? Iya. Anak-anak senang bu? Iya, aku beri lagi senang. Senang? Ada yang selfie-selfie bu ya? Iya, banyak. Banyak. Ini baru ada di Nganjuk baru ini bu ya? Iya. Baru? Saya juga baru disini. Berapa kali nih ibu kesini bu? Baru pertama. Sama kali? Iya. Tapi suasana menyenangkan bu ya? Iya. Sementara itu Afif, ia suka dengan banyaknya lampu-lampu yang indah dan memilih foto selfie bersama ibunya. Afif, lagi main di mana ini? Nganjuk. Jalan Ayah ini ya? Iya. Iya, tadi lagi foto-foto. Siapa yang foto? Iya. Mamanya. Mamanya. Senang gak main di sini? Senang. Banyak temannya gak di sini? Banyak. Nah, nanti sama mamanya minta main di sini lagi apa? Iya. Main lagi di sini. Bangunan pedestrian ala Malioboro ini baru rampung dikerjakan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Nganjuk. Dengan menggandeng PT Konstruksi Indonesia Mandiri atau KIM bertujuan untuk mengeliatkan perekonomian rakyat. Hal itu dirasakan oleh Soekarno, pedagang balon udara yang mengaku jika perjualan di area pedestrian selumbung food dagangannya banyak terjual. Rame Pak ya? Lumayan Pak. Rame. Pak, dengan adanya selumbung food amatiani ini bagaimana Pak pendapatnya? Ya sepi Pak. Gimana Pak? Sepi. Sepi Pak, kalau di jalan sepi. Oh kalau di jalan sepi. Kalau di sini rame Pak? Rame Pak. Rame ya? Ya, rame. Ya, merasa bagaimana Pak perasaannya? Ya senang Pak, rame Pak. Jadi ada manfaat ke masyarakat Pak ya? Iya, iya. Diharapkan dengan pembangunan perdestrian dua dan berbagai wahana lainnya, membuat geliat perekonomian baru dan menjadi ikon nganjuk, serta menjadi wisata malam bagi warga masyarakat nganjuk, baik yang ada di kota maupun di pelosok desa. Dan tentunya diharapkan peran serta warga masyarakat nganjuk untuk bersama-sama menjaga keindahan tersebut. Dari nganjuk, Ahmad Jarwani melaporkan. Terima kasih telah menonton!